Oke guys, ini ada pertanyaan mengenai hak asu anak, pertanyaannya seperti ini. Pada intinya, apakah istri yang terbukti melakukan perselingkuhan itu masih berhak untuk mendapatkan hak asu anak? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan ini guys, disini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai aturan menurut undang-undang yang berkaitan dengan hak asu anak. Sebagai anda yang beragama non-muslim, aturan mengenai hak asu anak ini mengacu pada undang-undang tentang perkawinan dan undang-undang tentang perhubungan anak. Sementara, bagi anda yang beragama islam, itu tunduk pada undang-undang tentang perkawinan, sekaligus juga pada kontilasi hukum islam. Baik, saya akan mulai pembahasan mengenai hak asu anak ini menurut undang-undang perkawinan. Sebenarnya, kalau kita melihat undang-undang perkawinan, khususnya aturan mengenai hak asu anak, pada undang-undang perkawinan tersebut guys, tidak ada yang mengatur secara spesifik siapa yang paling berhak atas hak asu anak. Apakah ibu atau bapaknya, meskipun anak tersebut belum dewasa. Ada memang pasal yang mengatur mengenai hak asu anak dalam undang-undang perkawinan. Yaitu, kita bisa melihat ketentuannya tersebut di dalam pasal 45 dan pasal 41 undang-undang tentang perkawinan. Hanya saja, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa, di dalam undang-undang perkawinan itu, baik yang terdapat di dalam pasal 45 dan pasal 41 tersebut, tidak mengatur secara spesifik siapa yang paling berhak atas hak asu anak. Kedua pasal tersebut, pada pokoknya hanya mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, yang secara garis besar menyatakan bahwa, kedua belah pihak, baik itu ibu maupun bapak, tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu menikah, atau sampai anak tersebut dewasa. Dan kewajiban ini guys, harus tetap dijalankan, meskipun antara kedua orang tua tersebut bercerai. Bahwa kemudian, ada beberapa yulus prudensi yang menyatakan bahwa, anak di dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu, sehingga hak asu anak tersebut dijatuhkan ke tangan ibunya, hal itu benar. Dengan pertimbangan misalnya, karena melihat kepentingan anak lebih membutuhkan sosok ibu, atau dinilai bahwa anak tersebut lebih dekat dengan ibunya. Tetapi secara umum guys, sekali lagi, mengenai hak asu anak ini, tidak diatur secara spesifik, siapa yang paling berhak, apakah itu ibu atau bapaknya, khususnya di dalam undang-undang perkahwinan. Oke guys, selanjutnya bagaimana mengenai hak asu anak, bagi yang beragama islam, yang diatur di dalam kompilasi hukum islam. Mengenai hak asu anak yang diatur di dalam kompilasi hukum islam, setelah perceraian, terdapat di dalam pasal 105 kompilasi hukum islam, yang pada intinya, menyatakan bahwa, anak yang masih di bawah umur, hak asu anak jatuh kepada ibunya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah anak di bawah umur, hak asunya selalu jatuh kepada ibunya? Baik untuk menjawab pertanyaan ini guys, kita bisa melihat ketentuannya di dalam pasal 156 huruf C, kompilasi hukum islam, yang intinya menyebutkan bahwa, seorang ibu bisa saja kehilangan hak asu anak, meskipun anak tersebut masih di bawah umur. Apabila ibu tersebut, tidak bisa menjamin, keselamatan jasmani dan rohani terhadap anak-anaknya. Selain itu, kita juga bisa melihat, pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 1, tahun 2017, rumusan kamar perdata khususnya pada poin D. Dinyatakan bahwa, hak ibu kandung mengasuh anak di bawah umur, setelah terjadi perceraian, dapat diberikan kepada ayah kandung, sepanjang pemberian hak tersebut, memberikan dampak positif, terhadap tumbuh kembang si anak. Jadi, kalau kita melihat ketentuan pasal 156 huruf C, kompilasi hukum islam, dan sema tersebut guys, maka jawabannya adalah, tidak selamanya hak asu anak jatuh ke ibunya, meskipun anak tersebut masih di bawah umur. Lalu bagaimana jika istri selingkuh guys, sesuai dengan pertanyaan di awal tadi, apakah dia masih berhak mendapatkan hak asu anak? Terkait hal ini, di sini tentu saja tugas anda sebagai suami, harus benar-benar bisa membuktikan di pengadilan, bahwa perbuatan perselingkuhan, yang dilakukan oleh istri anda tersebut, benar adanya. Kemudian yang kedua, anda juga harus membuktikan, bahwa perbuatan perselingkuhan, yang dilakukan oleh istri anda tersebut, sangat berdampak negatif, atau berdampak tidak baik, bagi tumbuh kembang si anak. Selanjutnya anda juga harus dapat membuktikan di pengadilan, bahwa istri anda tersebut, sudah tidak bisa lagi, menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Dan kalau hal itu bisa terbukti guys, maka istri anda tersebut, akan dinilai gagal oleh majelis hakim, menjadi seorang istri, sekaligus gagal menjadi seorang ibu, yang baik bagi anak-anaknya. Seperti yang tertuang, dalam pasal 34 ayat 2 undang-undang kekainan. Sehingga hak suanak yang awalnya, seharusnya jatuh ke ibu, sesuai pasal 105 kompilasi hukum Islam, tidak menutup kemungkinan, akan dialihkan kepada anda sebagai bapak, meskipun anak tersebut masih di bawah umur. Itulah guys, penjelasan singkat mengenai hak suanak. Semoga bermanfaat.